Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ucapkan selamat datang dan bergabung kembali kepada seluruh mahasiswa dalam perkuliahan kewarganegaraan Pada pertemuan kedua ini tentunya kita akan melanjutkan materi-materi ataupun pokok bahasan yang sudah kita bahas pada minggu sebelumnya Baiklah kita langsung masuk yaitu yang pertama adalah pokok bahasan pada pertemuan kali ini adalah yang pertama adalah nilai historis, politis, dan sosiologis pendidikan kewarganegaraan Pokok bahasan yang kedua yaitu dinamika dan tantangan kewarganegaraan ini akan kita bahas nantinya satu persatu dalam pertemuan ini Baiklah kita langsung masuk kepada yang pertama yaitu nilai historis jadi secara historis pendidikan kewarganegaraan ini dalam arti substansi ternyata telah ada ataupun telah dimulai sebelum Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya atau Indonesia memproklamasikan sebagai negara merdeka nah ini tentunya dapat kita lihat dari sejarah berdirinya organisasi-organisasi yang ingin ataupun bercita-cita untuk mewujudkan kemerdekaan dan membela negara Indonesia dari penjajahan yang pertama itu adalah Budi Utomo ini lahir pada tahun 1908 dan dengan berdirinya organisasi Budi Utomo ini ini disepakati bahwa hari lahir Budi Utomo juga diperingati sebagai hari kebangkitan nasional karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum bernama Indonesia jadi pada saat sebelum kemerdekaan ini rasa kebangsaan ataupun rasa bela negara itu sudah tumbuh di hati masyarakat Indonesia walaupun pada saat itu Indonesia belum merdeka sebenarnya jiwa kesadaran sebagai bangsa itu sebenarnya sudah tumbuh sebelumnya tapi diwujudkan dalam bentuk angkat senjata atau dalam bentuk peperangan ataupun pergerakan-pergerakan yang mengangkat senjata tapi pada tahun 1908 ini rasa kesadaran sebagai bangsa ini diwujudkan dalam bentuk pergerakan yang kooperatif atau pergerakan yang mengupayakan secara diplomatis bagaimana Indonesia ini bisa merdeka nah selanjutnya setelah itu semakin tingginya kesadaran masyarakat pada saat itu sebagai bangsa ini berdiri organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan lainnya seperti ada syarikat Islam, Muhammadiyah, Indonesia Parti, PSII, PKI, NU dan organisasi lainnya yang tujuan akhirnya ingin melepaskan diri dari penjajahan Belanda ini adalah cikal bakal bagaimana perjuangan bangsa Indonesia ataupun rasa ingin membela negaranya diwujudkan dalam bentuk organisasi-organisasi selanjutnya adalah ini pada tahun 1928 ini kita tahu ini adalah Sumpah Pemuda para pemuda yang berasal dari wilayah Nusantara ini melakukan ikrat menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia bertanah air dan berbahasa persatuan bahasa Indonesia inilah semangat kebangsaan dari Indonesia ini semakin dikukuhkan pada tahun 1928 yaitu dengan adanya Sumpah Pemuda nah selanjutnya pada tahun 1930 ini nilai historis dari pendidikan keluarga negaraan bagaimana bangsa Indonesia itu memiliki rasa cinta kepada bangsanya sendiri untuk mewujudkan kemerdekaan nah pada tahun 1930-an organisasi kebangsaan baik yang berjuang secara terang-terangan maupun diam-diam baik di dalam negeri maupun di luar negeri tumbuh bagaikan jamur di musim hujan jadi setelah adanya Sumpah Pemuda ini pemicu ataupun awal atau dasar dari pergerakan pemuda maka pada tahun 1930 tumbuhlah berbagai macam atau banyaknya organisasi-organisasi ini dibarakkan bagaikan jamur di musim hujan jadi pertumbuhannya sangat cepat nah selanjutnya secara umum organisasi-organisasi tersebut bergerak dan bertujuan membangun rasa kebangsaan dan mencita-citakan Indonesia merdeka seperti yang kita bahas di awal bahwa dengan adanya organisasi-organisasi ini tentunya tujuannya adalah untuk membangun rasa kebangsaan dan mencita-citakan kemerdekaan Indonesia nah bagaimana kita yang sudah merdeka ini ini adalah tugas kita dalam mempertahankan dan memupuk rasa kebangsaan kita agar kita selalu cinta kepada tanah air kita dan memiliki rasa yang peduli terhadap keberlangsungan ataupun keutuhan negara Republik Indonesia selanjutnya masih pada nilai historis nah ini setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan ini melepaskan diri dari penjajahan bangsa Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan karena ternyata penjajah disini belum mengakui kemerdekaan dan belum ikhlas melepaskan Indonesia sebagai wilayah jajahannya ini kita kenal dengan adanya agresi-agresi militer yang dilakukan oleh penjajah ini merupakan salah satu bentuk perjuangan kita untuk mempertahankan kemerdekaan karena pada saat itu kemerdekaan kita itu belum diakui oleh penjajah sehingga penjajah masih ingin berusaha untuk mengambil kembali daerah jajahannya nah selanjutnya pada pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai saat ini bangsa Indonesia telah berusaha mengisi perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui berbagai cara baik perjuangan fisik maupun diplomatis ini dari tahun 1945 sejak diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia tentunya ada agresi-agresi militer dan disana kembali turun bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya dari penjajahan melalui angkat senjata ataupun melalui pergerakan persenjataan nah kalau pada saat ini sampai saat ini kita tentunya harus mempertahankan kemerdekaan melalui nilai-nilai ataupun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai apa yang diajarkan yang sesuai dengan kebutuhan ataupun sesuai dengan budaya Indonesia nah selanjutnya adalah pada saat sekarang ini penjajahan mencapai kemerdekaan itu dari penjajah telah selesai namun tantangan untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan yang hakiki belumlah selesai nah bagaimana kita cara mempertahankan kemerdekaan yang hakiki itu apakah musuh kita itu adalah orang-orang ataupun bangsa lain atau mungkin ini musuh kita itu adalah dari dalam ataupun diri kita sendiri sebagai bangsa Indonesia nah ini dari pendapat Profesor Nina Lubis ini masih nilai historis bagaimana kita cara mempertahankan kemerdekaan ataupun bagaimana cara memupuk rasa cinta kita kepada negara Indonesia beliau merupakan sejarawan sejarawan beliau menyatakan dahulu musuh itu jelas nah ini dulu musuh kita adalah penjajah yang tidak memberikan ruang untuk mendapatkan keadilan kemanusiaan yang sama bagi warga negara nah kini musuh bukan dari luar tapi dari dalam negeri sendiri apa musuh kita nah ini musuh kita yang merong-rong kedaulatan ataupun kewibawaan dari Indonesia itu adalah korupsi yang merajalela tentunya ini sangat merugikan negara bagaimana kita dapat memupuk rasa kebangsaan kita ataupun melalui Pancasila kita tidak lagi ataupun bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa korupsi itu tidak bagus ini hanya merugikan dan menyansarakan rakyat selanjutnya adalah ketidakadilan ini adalah musuh kita bagaimana hukum itu ditegakkan apakah hukum itu ditegakkan tidak pandang bulu atau malah hanya pada kalangan tertentu saja yang tajam dan pada kalangan tertentu tumpul ini yang harus kita lawan dan harus kita perjuangkan bagaimana hukum itu bisa adil dan dapat memenuhi ataupun memberikan rasa yang puas kepada masyarakat dengan keadilannya itu selanjutnya adalah pelanggaran HAM ini perampasan hak asasi manusia tentunya kita mendengar kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia kemiskinan ini adalah yang harus kita atasi karena kemiskinan ini harus menjadi tanggung jawab pemerintah dan dapat menjadi wacana pemerintah agar masyarakat menjadi sejahtera selanjutnya ketidakmerataan ekonomi ini adalah musuh kita bagaimana orang yang kaya semakin kaya dan orang yang miskin semakin melarat selanjutnya adalah penyalahgunaan kekuasaan seperti membuat suatu surat keputusan yang merugikan orang lain dan menguntungkan dirinya yang berkuasa selanjutnya adalah tidak menghormati harga mertabat orang lain suap menyuap dan lain-lain ini adalah tantangan kita sebagai warga negara dalam mempertahankan kemerdekaan sehingga kita tidak mudah untuk diadu domba oleh masyarakat oleh negara lain dan kita dapat mempertahankannya secara penuh ataupun secara hakiki selanjutnya adalah nilai politis dari pendidikan kewarganegaraan ini merupakan perjalanan bagaimana pendidikan kewarganegaraan ini menjadi materi pokok ataupun hal-hal yang dibahas dalam pendidikan di sekolah ini digali melalui dokumen kurikulum ini ternyata pendidikan kewarganegaraan itu sudah ada sejak tahun 1957 pernyataan ini diidentifikasi oleh Sementri tahun 1972 bahwa pada masa orde lama mulai dikenal istilah kewarganegaraan ini istilah awal dari pendidikan kewarganegaraan pada tahun 1957 dan yang kedua Sivik ini pergantian istilah tapi materinya tetap sama itu pada tahun 1962 dan pendidikan kewarganegaraan pada tahun 1968 ini adalah istilah-istilah ataupun perjalanan politis dari pendidikan kewarganegaraan selanjutnya kita masuk kepada orde baru nah dalam kurikulum 1968 mata pelajaran PKN ataupun pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran wajib untuk SMA ini belum wajib untuk perguruan tinggi pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan korelasi ini artinya mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dikorelasikan dengan mata pelajaran lainnya jadi ini digabungkan antara mata pelajaran dari kewarganegaraan seperti digabungkan dengan sejarah Indonesia ilmu bumi Indonesia hak asasi manusia dan ekonomi sehingga mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan menjadi lebih hidup menantang dan bermakna jadi pada masa itu pendidikan kewarganegaraan ini digabungkan dengan mata pelajaran lain ataupun pendidikan lain ataupun ilmu pengetahuan lain sehingga pada masa saat itu menjadi pendidikan kewarganegaraan ini menjadi lebih hidup menantang dan lebih bermakna ini tentunya akan dibahas bukan satu kali ataupun satu mata pelajaran saja tapi dibahas secara berurut dari setiap semester ataupun caturulan pada masa itu nah nilai politis selanjutnya adalah ini kurikulum sekolah pada tahun 1968 akhirnya mengalami perubahan menjadi kurikulum sekolah tahun 1975 nah disini nama mata pelajaran pun berubah menjadi pendidikan moral Pancasila atau yang kita kenal dengan istilah PMP nah dengan kajian materi secara khusus yakni menyangkut Pancasila dan undang-undang dasar 1945 yang dipisahkan dari mata pelajaran sejarah ilmu bumi dan ekonomi nah pada tahun 1975 ini sudah mulai dipisahkan antara mata kuliah ataupun mata pelajaran sejarah ilmu bumi dan ekonomi jadi ini lebih terfokus kepada pendidikan moral Pancasila yang membahas tentang Pancasila dan undang-undang dasar 1945 selanjutnya sesuai dengan perkembangan ilmu teknologi dan tuntutan serta kebutuhan masyarakat kurikulum sekolah mengalami perubahan menjadi kurikulum 1994 selanjutnya nama mata pelajaran PMP diubah menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan terutama didasarkan pada ketentuan undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional nah pada ayat 2 undang-undang tersebut mengemungkakan bahwa isi kurikulum setiap jenis jalur jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila pendidikan agama pendidikan kewarganegaraan nah ini merupakan cikal bakal dari pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi jadi pada saat ini kita wajib mempelajari pendidikan Pancasila pada satu perkuliahan pendidikan agama dalam satu perkuliahan dan pendidikan kewarganegaraan dalam satu perkuliahan ini jumlah SKS nya itu 2 SKS nah selanjutnya masih pada nilai politis yaitu pasca orde baru sampai saat ini nama mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kembali mengalami perubahan perubahan tersebut dapat diidentifikasi dari dokumen mata pelajaran PKN tahun 2006 menjadi mata pelajaran PPKN ini pada tingkatan sekolah menengah tapi pada mata kuliah ataupun pada tataran ataupun tingkat perguruan tinggi kita mengenal adanya mata kuliah Pancasila dan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan nah ini selanjutnya nilai sosiologis dari pendidikan kewarganegaraan ini tak lepas dari perkembangan dalam masyarakat ini juga tergantung pada perkembangan zaman perkembangan teknologi jadi semakin tinggi ataupun semakin meningkat perkembangan teknologi maka perkembangan masyarakat itu juga akan semakin meningkat dan berubah atau mengalami perubahan dari masa ke masa jadi dalam perkembangannya masyarakat ini mengharuskan ada metode baru dari pendidikan kewarganegaraan ataupun materi-materi baru dari kewarganegaraan itu sendiri agar tidak ketinggalan zaman dan dapat dipahami oleh mahasiswa siswa ataupun anak-anak dalam mempelajari pendidikan kewarganegaraan sehingga dengan kebaruan metode ataupun cara ataupun materi ini dapat diterima oleh orang-orang yang mempelajarinya dan mencapai sasaran menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air sebagai warga negara tentunya kita tahu bahwa perkembangan teknologi ini sangat mengkhawatirkan kalau tidak bisa disaring kita dapat terpengaruh dari ideologi-ideologi yang dilarang di Indonesia seperti ideologi komunis dan ideologi-ideologi lainnya selanjutnya ini dari kesimpulan dari historis politis dan sosiologis dari pendidikan Pancasila ini yaitu PKN di Indonesia ataupun pendidikan kewarganegaraan di Indonesia senantiasa mengalami perubahan baik istilah maupun substansi sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan nah jadi berubah peraturan maka peraturan perundang-undangan juga memiliki hak ataupun memiliki kekuasaan untuk merubahnya di dalamnya melalui anggota dewan jadi istilah-istilah itu diubah melalui peraturan perundang-undangan nah perkembangan IPTEC dan perubahan masyarakat dan tantangan global seperti yang saya sebutkan tadi yaitu tantangan globalnya adalah bagaimana ilmu teknologi ataupun teknologi itu mempengaruhi kita dalam berinteraksi ataupun dalam memberikan pandangan terhadap sesuatu hal nah ini secara sosiologis PKN Indonesia ataupun pendidikan kewargaan negaraan Indonesia sudah sewajarnya mengalami perubahan mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat ini yang saya sebutkan tadi selanjutnya adalah secara politis pendidikan kewargaan negaraan akan terus mengalami perubahan sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan terutama perubahan konstitusi tadi kita kenal ada istilah PMP kewargaan negara dan PPKN dan terakhir kita mengenal ada istilah di perguruan tinggi yaitu pendidikan kewargaan negaraan selanjutnya kita masuk kepada dinamika dan tantangan kewargaan negaraan nah yang pertama dinamika kewargaan negaraan itu secara implisit setiap konstitusi mensyaratkan kriteria warga negara yang baik karena setiap konstitusi memiliki ketentuan tentang warga negara artinya konstitusi yang berbeda akan menentukan profil warga negara yang berbeda hal ini akan berdampak pada model pendidikan kewargaan negaraan yang tentunya perlu disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku nah dinamikanya disini apa disini dapat kita lihat adalah perubahan perubahan nama yang pertama adalah nama dari pendidikan kewargaan negaraan itu sendiri yang kedua adalah bagaimana ketentuan ketentuan atau materi materi yang mengatur berkaitan dengan warga negara ini adalah dinamikanya jadi dari masa ke masa perubahan itu selalu ada tentunya dalam hal penyempurnaan jadi dari ada hal-hal yang perlu disempurnakan seperti pada masa lampau itu pendidikan kewargaan negaraan ataupun yang berkaitan dengan pengaturan tentang warga negara itu disatukan dengan yang lainnya nah seiring dengan perkembangan zaman dinamikanya maka difokuskan satu ataupun fokus membahas kewargaan negaraan saja atau fokus membahas hanya berkaitan dengan kewarga negaraan tanpa ada hal-hal lain di dalam materi tersebut selanjutnya pendidikan kewarga negaraan yang berlaku di satu negara perlu memperhatikan kondisi masyarakat walaupun tuntutan kebutuhan masyarakat telah diakomodasi melalui peraturan perundangan namun perkembangan masyarakat akan bergerak dan berubah lebih cepat ini dinamika dari pendidikan kewarga negaraan bahwa masyarakat itu cenderung berubah lebih cepat dari peraturan perundang-undangan maka peraturan perundang-undangan disini juga harus jeli dan peka terhadap perkembangan masyarakat jadi disini warga negara harus diikuti perkembangan warga negara harus diikuti dengan perkembangan perundang-undangan agar hak-hak warga negara ataupun nilai-nilai kebangsaan yang ditanamkan di negara Indonesia dapat diakomodir dengan adanya peraturan yang terbarukan selanjutnya disini adalah tantangan kewarga negaraan ini tentunya tidak lepas dari era globalisasi karena kita pada saat ini tahap mempertahankan kemerdekaan jadi era globalisasi yang menjadi tantangan kita dalam hal pendidikan kewarga negaraan apakah nilai-nilai kebangsaan yang ada di dalam diri kita masih ada atau tidak nah disini era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang-bidang teknologi informasi ini mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan termasuk perilaku warga negara nah bagaimana perilaku warga negara itu dapat dipengaruhi oleh perkembangan zaman ataupun perkembangan teknologi tak ayal kita dengar sekarang itu banyak sekali anak-anak ataupun remaja-remaja yang terpengaruh dengan teknologi ini nah selanjutnya adalah kecenderungan perilaku warga negara itu ada dua jadi dengan adanya perkembangan teknologi ini kecenderungan dari perilaku warga negara itu ada dua itu perilaku positif ini baik tentunya ini dapat memanfaatkan teknologi agar dapat menjunjung tinggi atau semakin cintanya atau dapat menumbuhkan rasa cinta kepada negara Indonesia nah selanjutnya nah selanjutnya adalah perilaku negatif ini yang harus kita hindari PKN perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif ini yang saya sebutkan tadi dari perkembangan ilmu teknologi untuk membangun negara bangsa nah ini tentunya misalnya dari perkembangan teknologi contohnya dulu kita memiliki KTP manual sekarang kita sudah bisa memiliki EKTP selanjutnya adalah masalah pelayanan dan bagaimana nilai-nilai bangsa itu dapat kita terima secara digital dulu kita kita mem kuliah itu secara tatap muka secara manual bagaimana nilai-nilai kewarganegaraan ataupun nilai Pancasila ditanamkan kita melalui bangku kuliah sedangkan pada saat sekarang kita dapat memahami ataupun memupuk rasa cinta kita kepada tanah air melalui materi-materi yang ada di dalam genggaman di dalam laptop di dalam hp ataupun yang lainnya ini merupakan salah satu pemanfaatan dari teknologi itu sendiri bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia nah selanjutnya sebaliknya PKN perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif nah ini pendidikan kewarganegaraan disini memiliki fungsi jadi pendidikan kewarganegaraan ini dapat mengintervensi kita ataupun memberikan pemahaman ataupun menyadarkan kita dalam menangkis hal-hal negatif yang ada di dunia misalkan hal-hal negatif ini melalui teknologi misalkan dari hp ataupun dari internet nah selanjutnya oleh karena itu kurikulum pendidikan kewarganegaraan termasuk materi metode dan sistem evolusinya harus selalu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nah jadi kita disini basisnya kita adalah teknologi jadi saudara mahasiswa harus hati-hati ini tantangan bagi kita semua bahwa ilmu pengatuan dan teknologi ini dapat menjerumuskan kita kepada hal-hal yang bertentangan dengan kewarganegaraan ataupun bertentangan dengan bangsa Indonesia seperti ada provokasi adanya makar adanya gerakan-gerakan yang memproklamirkan bahwa kemerdekaan daerahnya menjadi negara dan yang lain-lainnya jadi dengan mempelajari kewarganegaraan ini kita dapat memupuk rasa cinta kita kepada tanah air agar tetap menjaga keutuhan negara Republik Indonesia baiklah kita mulai dari diri kita dalam memupuk rasa cinta kita kepada tanah air dan nanti kita tularkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita sehingga pendidikan kewarganegaraan ini tidak hanya kita dengarkan saja di pendidikan formal tapi kita aplikasikan dan kita tularkan ke masyarakat was demikianlah perkulian kita pada kesempatan kali ini semoga kita dapat mengambil manfaat dan mengambil nilai-nilai yang ada dalam perkulian ini sehingga kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian perkulian ini dan akhir kata saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh